Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan lembar aktivitas 20 di halaman 177 dan juga lembar aktivitas 21 di halaman 178 di buku paket, rumpa pengaturan sosial untuk SMP kelas 7, semester 2, kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya terlebih dahulu. Dari lembar aktivitas 20. Pertanyaannya, sebutkan satu barang yang akan kalian beli dan faktor apa saja yang memengaruhi keputusan kalian untuk membeli barang tersebut. Jawabannya sebagai berikut. Saya ingin membeli sebuah ponsel pintar atau Android. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan saya untuk membeli ponsel pintar tersebut adalah 1. Harga, apakah ponsel tersebut terjangkau sesuai dengan anggaran saya 2. Spesifikasi, apakah ponsel tersebut memiliki spesifikasi dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan saya 3. Merak, saya mungkin memilih merek yang terpercaya atau yang saya sukai 4. Ulasan pelanggan, saya akan melihat ulasan dari pembeli sebelumnya untuk memastikan kekualitasnya 5. Garansi, apakah ponsel tersebut disertai dengan garansi yang baik Nah, itulah jawabannya. Silahkan kalian salin untuk lembar aktivitas 20 Kita lanjut lagi ke lembar aktivitas 21, aktivitas individu Pertanyaannya Apakah kalian pernah melakukan transaksi jual-beli secara online? Apakah platform online seperti Shopee, Tokopedia, Grab, dan sebagainya masuk dalam kategori pasar? Jawabannya Ya, saya pernah melakukan transaksi jual-beli secara online Platform online seperti Shopee, Tokopedia, Grab, dan sebagainya masuk dalam kategori pasar Tetapi, dalam bentuk online Mereka adalah tempat di mana pembeli dan penjual dapat berinteraksi dan melakukan transaksi jual-beli, barang, dan jasa Platform online ini telah menjadi bagian penting dari ekonomi digital saat ini Memungkinkan orang untuk berbelanja, menjual, atau dan berbisnis secara online dengan lebih mudah Nah, itulah jawabannya untuk lembar aktivitas 21 Silahkan kalian salin dan semoga jawabannya bermanfaat dan membantu Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti Silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video kali ini Dan sampai jumpa di latihan berikutnya